Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya saudara, sebanyak 13.000 ton pupuk subsidi telah didistribusikan ke petani. Terdiri dari 5.000 ton pupuk urea dan 8.000 ton pupuk MPK. Sementara jenis pupuk MPK formula khusus terdistribusi karena petani kakao belum melakukan penanaman. Menjelang pertengahan tahun 2023, sebanyak 13.523 ton pupuk subsidi telah terdistribusi ke petani di Bengkulu. Yakni jenis pupuk urea sekitar 5.000 ton dan pupuk MPK 8.000 ton. Sedangkan untuk jenis MPK formula khusus hingga kini masih minim. PLH Subkoordinator Pupuk Pesticida dan Alsintan DTPHP Provinsi Bengkulu Destriana mengatakan pupuk MPK formula khusus hanya diperuntukkan kepada petani kakao. Diprediksi petani kakao ini belum melakukan penanaman sehingga penjualannya minim. Alokasi pupuk subsidi tahun ini juga diprediksi mencukupi kebutuhan petani. Karena alokasinya andaik 2 kali lipat dari tahun 2022. Namun dari jenis pupuk subsidi-nya berkurang dari 6 jenis menjadi 3 jenis saja. Ketiga jenis pupuk ini adalah pupuk kurea 41.000 ton, pupuk MPK 42.000 ton, dan MPK formula khusus 998 ton. Sehingga total alokasi pupuk subsidi untuk Provinsi Bengkulu ada 84.000 ton. Nah untuk pupuk MPK ini realisasinya dari 42.212 ton, itu baru terrealisasi sekitar 8.058 ton atau berkisar 19,09 persen. Nah untuk pupuk MPK formula khusus ini belum ada realisasi. Nah untuk MPK formula khusus ini terkhusus untuk tanaman kakao. Jadi kemungkinan petani kakaonya belum menegus. Sementara petani di kota Bengkulu, Waman FND menilai alokasi pupuk subsidi kepada petani masih kurang. Pupuk subsidi yang terdistribusi ke petani tidak sesuai dengan luas lahan. Sehingga petani harus membeli pupuk non-subsidi untuk menutupi kekurangan. Kadang itu yang subsidi itu juga palsu. Oh di Bung Pulu ya kan? Iya, barusan ini tinggal lah banyaknya yang ditangkap palsu kan. Karena ada reaksi kalau kita pasang. Iya, sudah dipupuk tepat itu tidak ada naik. Biasanya kan sudah pupuk itu kan ya lain. Petani juga mengeluhkan kualitas pupuk subsidi yang kurang berpengaruh terhadap tanaman. Lucia Bayansari, TVRI Bengkulu melaporkan.